Oke, masih di ngos-ngosan, hari ini edisi tanggal 30 Mei 2020, dan artis yang akan gue coba untuk wawancara, sebetulnya ini hanya fasilitas, maksudnya gue coba menjadi fasilitator untuk musisi-musisi muda, siapapun orangnya, dari genre musik apapun, dan ini bentuk supporting gue sebagai anak muda juga mungkin, bisa dibilang, walaupun muda kepala tiga juga umur ya. Ini yang bisa gue lakuin buat teman-teman gue yang di luar sana sedang berjuang dengan karirnya mereka, dan berjuang dengan hidupnya mereka, mencoba untuk survive, dan mencoba untuk mengembangkan hobinya mungkin, atau passionnya di bidang yang mereka sedang geluti saat ini. Ya, hari ini juga sebetulnya karena teman gue banyak yang rapper, maksudnya, gue coba untuk wawancara ini anak muda, keren banget, apa namanya, fisiknya sih rapper banget ya, ada tato banyak di badannya segala macem, dan setelah gue cari tahu, gue kepoin di Google dan segala macem, kalau lo bisa lihat ini, bocoran buat kita semua yang lagi nonton ngos-ngosan pada kesempatan hari ini, itu lo lihat, dia punya rating gambar itu banyak banget, kalau gue ketip namanya ya, oke, gue akan coba ulang, namanya Aler Rap Dinata, itu langsung membuktikan bahwa kebuka semuanya fotonya dia, dan, ya, dari sekian banyak teman gue yang udah pernah gue wawancara di ngos-ngosan ini, gue jadi ngerasa bahwa gue memang bukan siapa-siapa lagi, maksudnya, gue tuh gak ada apa-apanya dengan mereka, mereka itu bener-bener yang punya passion di dunia, kalau ini teman gue di hip-hop gitu, dia, apa namanya, bener-bener totalitas, sampai kalau gue ketik namanya, dia langsung keluar, apa namanya, banyak fakta gitu pada fotonya mereka, dan gue penasaran lagi ketika gue coba ketik lagi di YouTube, dan ini dia, ini buktinya gue ketik Aler Rap Dinata, ini video-video-nya Doi semua, walaupun mungkin gak terlalu banyak, tapi gue pikir dia lumayan produktif untuk seorang rapper ya, dan dia bisa dikatakan menggunakan teknologi internet untuk mempromosikan karya-karyanya. Keren sih, menurut gue, keren banget, dan ini teman cuma di WA doang, gue jarang banget punya kesempatan untuk bisa ngobrol bareng sama dia, gue tahu dia rapper, dan kita sering ngobrol di chat WA, tapi belum ada kesempatan untuk ngomong, dan Alhamdulillah, hari ini dia ngasih kesempatan gue untuk ngomong, siapalah gue gitu ya, mau nanya-nanya beliau, tapi karena gue pikir, ini yang bisa gue lakuin untuk men-support mereka, supaya bisa dikenal orang, bisa dilihat, bisa diinspirasikan oleh anak-anak muda yang lainnya. Oke, selama 30 menit ke depan gue akan eksklusif nanya-nanya hal apapun, yang apa namanya, yang baik yang bersifat umum ataupun pribadi teman gue ini, dan nanti lo bisa lihat sendiri, teman-teman yang nonton juga bisa lihat sendiri, bisa men-judge sendiri, bisa men-justifikasi sendiri apakah memang beliau ini seorang rapper yang benar-benar totalitas, atau hanya ikut-ikutan seperti orang lain ya. Tapi gue harap sih, ini, si Ale ini mudah-mudahan, gue doain, kalau dia konsisten terus, gue doain semoga dia bisa mencapai impiannya dia, dan bisa sejajar dengan rapper-reperti di Indonesia lah, khususnya lah ya. Mungkin bisa mendunia, siapa yang tahu. Gue cuma bisa doa, gue cuma bisa support, mudah-mudahan doa ini bisa lebih melesat lagi nantinya. Oke, gue sekarang mau ngundang dia, gue mudah-mudahan, sebetulnya kita mulainya, harusnya on time, tapi gue biasanya 5 menit sebelumnya gue to restart, supaya dia nggak tahu kalau gue sebetulnya nggak lagi ngomongin dia juga nih sekarang. Oke, gue akan bilang ya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa gue cover, dan mungkin teman-teman yang lagi nonton juga punya pertanyaan. Silahkan ketik di kolom komentar nanti. Kalau ada kalimat atau ada kata-kata yang mungkin pengen lu sampaikan ke teman gue yang satu ini, kalian bisa sampaikan lewat komen, nanti kalau ada kesempatan gue akan bikin interview kedua mungkin, supaya lebih dalam tentang personal dari artis kita satu ini ya. Oke, itu aja. Terus terang, semakin banyak gue mencari tahu teman-teman di luar sana, semakin gue merasa bahwa ternyata masih banyak yang keren-keren anak-anak muda yang produktif di luar sana, dan gue senang banget jadi bagian dari, ya walaupun sedikit memberikan support, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi lahan buat gue dan Ale untuk sama-sama bisa belajar ke depan. Oke, gue kasih background-nya hitam, karena kayaknya ini anak punya story-nya lebih dalam, kayaknya ini punya pengalaman spiritual yang dalam, karena gue lihat dari beberapa foto-fotonya, mungkin ada perjuangan yang keras yang dia hadapin, dan gue pikir warna hitam melambangkan semangat pada kesempatan interview kali ini ya. Masih di ngos-ngosan, kita lagi masih menungguin Ale untuk join, karena dia lagi survive dengan sinyal mungkin. Ya, oke dia sekarang sudah ada nih ya, kita akan tanya-tanya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan mulai. Wah, ada dekatnya langsung. Halo, Assalamualaikum. Mana dia nih ya, Assalamualaikum. Oke, wait bang, gimana? Aman? Udah, mantap, ini kita udah online nih sekarang nih. Terus bang, gue deketin dulu ya. Siap, siap. Suara lo jelas kok, tenang aja. Terus, suara lo kecil banget bang. Suara gue sekecil ya, ini udah gue deketin nih mic ini. Udah, 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 siap-siap. Oke. Berterang. Udah kayak ini loh, kayak apa? Gimana, gimana, gimana? Kayak lagi live ngejar kuntilanak pakai lampu. Malu emang, ya seginya seadanya lah. Iya, iya, iya. Lo menurut lo katanya juga. Gak masalah, Le. Le, nama lo Ale Srauddinata. Ya, betul. Gue kenal lo, cuman kita akalab cuman di WhatsApp, chatting-chatting. Betul. Gue penasaran banget, pengen liat lo tampil. Kadang gue bikin acara, gue ngarep ada beberapa teman-teman yang ikutan, gitu kan. Maksudnya bukan untuk gaya-gayaan, tapi memang di memberikan fasilitas buat, apa namanya, rapper-raper yang mau. Apa namanya, rapper-raper yang mau. Nah, kenapa nama lo Ale Rapdinata? Kenapa nama lo Ale Rapdinata? Oke. Ini pertanyaan yang sangat, yang sangat gue tunggu sebenarnya ya bang. Terus gue minum dulu bang ya. Siap-siap. Apa tuh, bagi dong. Apa tuh, bagi dong. Enggak, biasa. Teh manis. Siap-siap. Jadi gini bang. Nama Ale Rapdinata itu, jadi dulu ceritanya gue tuh, nama gue tuh sebenarnya Rivaldi Sudir Hadinata. Di panggilan nama gue tuh Aldi dulu. Karena gue badu waktu kecil, orang tua gue udah ganti nama. Jadi Ale panggilannya. Dan, dan Rapdinata itu sebenarnya dari marga keluarga gue, Hadinata. Jadi Hadinya itu gue ganti, Rapp, Rappdinata. Jadi Ale Rappdinata, begitu bang. Rap-nya itu ada P-nya dua? Rap-nya itu ada P-nya dua. Betul. Memang sengaja ya, Ale? Memang sengaja ya, Ale? Sengaja, emang variasi aja. Oh, alah. Ale, gue udah tadi udah kepo-kepoin. Tadi udah kepo-kepoin. Gue cari nama lo di Google. Gue cari nama lo di Google. Ya. Oh, ternyata lo lumayan produktif. Dan lo yang ngerti bagaimana menggunakan internet. Gue gak cuma ngomong, gue akan bukti dulu bahwa ini. Ini gue tadi udah kepoin gambar lo. Gue tadi udah kepoin. Ini biasanya kalau event organizer, dia nyari nama artisnya. Dia tinggal ketik. Nama artisnya, dia tinggal ketik. Ya. Terus ini adalah bukti, fakta bahwa lo memang ada. Dan rating lo memang ada. Dan rating lo memang lumayan tinggi. Ada foto-foto lo. Dan lumayan banyak. Dan gue cobalah tadi kepoin di YouTube juga. Gue keting nama lo. Gue keting nama lo. Ya. Nah ini keluar. Dan gue lihat video lo juga. Lumayan banyak. Itu video asli ada yang rekaman dari HP sendiri. Ngedit sendiri bang. Jadi gue asli sih. Gue kendala di visual sebenarnya sih bang. Iya. Lo kenapa gak bilang gue? Gue ada kamera nanti tinggal bisa bantuin. Bisa bantuin di kelas seadanya. Ya itulah. Gue tunggu. Itu yang gue tunggu bang. Nanti gue tunggu janji lo ya. Iya. Lo tinggal kepoin gue gratis. Semua rupanya kita akan bikin. Gue boleh sambil merokong gak? Lo nyantai-nyantai. Lo mau merokok. Mau tiduran. Mau sambil ngeluh. Tiduran. Enggak masalah. Iya le. Ini dari sekian banyak. Ini dari sekian banyak. Gue ngeliat. Sorry ini mungkin hanya perkiraan gue ya. Mungkin hanya perkiraan gue ya. Iya. Lo punya story di belakang. Story di belakang. Mungkin lo mau sampai itu. Mungkin lo mau sampai itu. Mungkin nanti aku bisa lihat. Baru gue upload. Tadi gue bikin IG story. Itu gue berbincang sama bokap. Sama nyokap. Kebetulan bokap lagi sakit bang. Gue minta doanya juga buat semuanya. Iya. Dia bawa janji ke belakang. Tadi nyokap nyeritain. Dari awal gue. Merintis sampai sekarang diceritain sama nyokap. Nah. Bang Nus mau gue ceritain sendiri nih. Boleh boleh. Ini makanya gue gak mau interview seperti biasa-biasanya ngomongin. Ini lah. Gue pengen lebih-lebih dalam. Kenal lo sebagai teman. Mungkin ada beberapa fans lo juga yang nanti. Ngeliat video yang pengen lo lebih dalam lagi gitu. Kenal lo lebih dalam lagi gitu. Gak pantas disebut. Maksudnya belum pantas punya fans sih bang. Pasti ada. Gue fans lo juga. Gue fans lo juga. Jadi ceritanya gini bang. Maksudnya cerita gimana nih? Karir gue apa tentang kehidupan gue nih? Dari awal sampai sekarang? Iya. Gue cuma nebak. Di musik ya? Iya. Gue punya. Cuma tebakan gue. Gimana aja? Gue mix di. Iya. Silahkan. 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 Jadi gue mix cerita gue dari musik sampai yang bla-bla-bla gitu lah ya. Iya. Jadi gini bang. Dari SMP itu gue udah suka musik. Udah suka musik. Gue tuh suka denger lagu Lapanbal. Pungkow Chicken. Iya kan? Banyak lah yang gue suka. Nah. Gue suka nulis lirik. Ada bang. Masih ada. Tiga buku. Gue disitu lirik semua. Disitu lirik gue semua. Belum gue sampai sekarang belum pernah gue rilis. Belum pernah gue rilis. Gue cuma ada tiga lagu. Lagu sendiri. 17. Dan sekarang tadi barusan pagi. Gue record. Yang ke-18. Lagu. Alhamdulillah. Dapat kerjasama dengan tokoh-tokoh di Instagram. Nah lanjut ke omongan awal. Terus gue baru punya koneksi. Gue gabung sama komunitas hip-hop. Tahun 2019 bang. Itu lagu pertama gue. Judulnya ada disitu. Tentang Benjo gitu adalah. Dan sempat. Buat gue terjerumus juga. Lalu. Halo bang? Ya, ya, ya. Gue dengerin. Ya, ya, ya. Gue dengerin. Ya. Tahun 2019 itu Januari. Gue inget banget. Gue baru rilis lagu pertama gue bang. Sebelum-sebelumnya gue cuma rekaman di HP. Gue belajar-belajar gitu bang. Lo bisa cari lagu pertama gue disitu. Gue featuring sama kawan gue. Apa? Rap Life? Atau Alp Rajolam? Ini Alp Rajolam nih. Yang lagi di panggung. Ya itu. Itu lagu pertama gue. Oke, kita dengerin sebentar. Ini kebetulan editor. Dia content creator juga. Content creator Tangerang. Ini manggung perdana gue bang. Ini manggung di mana, Le? Keren banget. Di Palem, di Palem. Oke. Ya, ya, ya. Ya. Ya, makanya gue kayaknya nebak. Lu punya masa lalu yang suram. Yang sekarang mungkin. Betul banget bang, betul banget. Asli betul banget. Asli suram banget. Gue dengerin. Iya. Dan next, bro. Dan next. Gue gak enak ngomong kalau lu. Gue gak enak. Speakernya karena jadinya delay gitu. Overlapping gitu. Iya. Jadi next gue bakal bikin album juga sih bang. Iya. Masukkan dari producer gue. Gue suruh bikin album. Jadi tentang cerita dari awal gue gitu bang. Gue sempet, gue pernah cerita. Gue sempet diketawain loh bang di panggung bang. Kenapa? Pernah diketawain di panggung. Gue pernah dihina. Gue pernah mengajuin ke komunitas lain. Gue bilang, gue gak punya bakat susun kata rima. Dan sekarang mereka tau lah. You know. Mereka bilang. Narik gue kembali. Gue bilang, udahlah. Gue mau sendiri aja. Ini jalan gue sekarang kayak gini. Ada bangunannya? Ada. Iya, iya. Gak perlu disebutin namanya ya. Iya. Gak perlu disebutin namanya ya. Nah, betul. Jadi kalau gue liat dari lirik-lirik gue. Kalau gue liat dari lirik gue. Iya. Satu yang gue temuin yang paling asli itu friendship. Nah, itu betul bang. Itu lagu yang. Lagu sendiri. Itu beat-in dari mana? Keren banget. Beat-in dari mana? Keren banget. Beat-in dapat ngasih orang luar bang. Oh. Dapat ngasih orang luar. Tapi kalau gue upload. Tapi kalau gue upload. Gak akan kena royalti kan? Gak akan kena royalti kan? Kena bang. Kena cipta royaltinya ke dia. Kerege digital. Kurang warah kan? Kira-kira gue juga gak kena. Gak tau yang kena. Iya, iya. Dan gue mau upload ulang. Dan pake beat gue. Dari produser gue gitu. Berarti lu total. Emang enak sih gue. Berarti yang bilang. Total. Berapa tahun leh. Berapa tahun leh. Ngomong dulu di dunia hip-hop ini. Dunia hip-hop ini. Ya dari 2019 bang baru bang. Gue baru banget asli. Asli baru banget. Lu baru kayaknya. Baru dua tahun. Ya tapi dua tahun di Google. Tadi gue udah searching. Nama lu udah banyak banget. Asli. Lu cek. Lihat dah. Yang. Lu lihat yang lagu pertama gue. Yang apa-apa tahun itu? Tahun berapa? Itu buat tahunnya. Yang lagu Sins dah. Yang lagu Sins. Itu tahun berapa? Ini. Sins. Ini 2019 kan? Januari kan? Sins yang pake itu ya. Apa namanya? Animasi ya? Animasi. Satu tahun lalu. Satu tahun lalu. Iya itu. Nah disitu. Itu lagu kedua itu bang. Iya. Gue gak ada masalah dengan diri kelule. Masalah dengan diri kelule. Kayaknya keren semuanya. Kayaknya keren semuanya. Jadi. Liriknya terlalu frontal juga. Terlalu bulgar juga. Bukan gue masuk mau ngajak ya. Karena emang gue totalitas dalam bekerja sama gitu loh bang. Itu siapa yang lo ceritain sih kalau lo bikin lirik? Diri lo sendiri atau lo nyeritain orang? Diri lo sendiri atau lo nyeritain orang? Jadi gue. Kalau lirik. Baikin lagi juga. Kenapa sih bang Ale. Bisa gini-gini liriknya. Bisa masuk gini-gini ini. Jadi gue gimana ya bang ya? Jadi gue menjiwai dulu lagunya. Temanya. Jadi orangnya pengen temanya kayak gimana. Kayak prinsip. Ceritanya itu ngecek. Ceritain di arah gue juga. Lingkungan yang keras juga. Tiga rasa lo tau lah bang. Jambe ya kan? Iya. Disitu gue ceritain. Gue tuangin. Kelirik lagu. Ya tengkorongan-tengkorongan gue yang orang-orang pahit. Begitulah. Iya. Jadi berawal dari gimana jinasinya sih bang. Terus yakin pede. Udah gitu aja kalau bikin lagu. Le. Lu kan pasti berat hidup lo ya. Pasti berat hidup lo ya. Teman-teman lo juga. Iya bang. Aku tahu banget. Asli. Belum berat. Ini apa? Apa yang membuat lo yakin bahwa. Yang membuat lo yakin. Hip-Hop ini membuat lo tenang. Hip-Hop ini bisa. Apa yang membuat lo yakin bahwa lo. Apa yang membuat lo yakin bahwa. Lo bermusik di Hip-Hop itu. Lo bermusik di Hip-Hop itu. Yang bikin gue yakin. Keluarga juga salah satunya. Anak keberapa sih? Keluarga gak setuju bang. Anak keberapa sih? Hah? Anak keberapa? Wahiran. Anak keberapa bang? Gue anak ketiga dari tiga bersaudara bang. Lu paling bungsu. Lu paling bungsu. Paling bungsu gue. Paling nakal. Paling nakal. Ya betul. Bener bang. Ya ceritain tadi. Ceritain tadi. Lu katanya ada hubungan sama nyokap. Lu cerita apa? Ya. Nyokap tuh dulu sering nangis. Sering gue bikin nangis lah. Sama olah gue. Sering bikin ini. Nanti lu kayak dilihat. Dilihat sendiri lah di IG story gue. Tadi dia bilang. Sekarang udah ada perubahan. Cuman dia bilangnya perubahan cuma sampai 70%. Baru 70% dia bilang. Iya. Belum-belum sampai 100% ya. Biasa memang kalau orang tua kan ngarapin. Kalau orang tua kan ngarapin. Anak laki-lakinya jadi lebih dewasa. Alhamdulillah gue udah nanya. Sering. Gue sekarang tuh lebih. Dulu tuh gue gak pernah terbuka bang sama orang tua. Gue dulu gak pernah terbuka sama orang tua. Setelah gue berumah tangga. Gue punya anak gue baru terbuka lah. Gini-gini. Gimana apa di musik yang gini. Pertama gak setuju. Nah sekarang-sekarang kelihatan. Ya Alhamdulillah. Gimana bang ya? Gue ngomongnya ya. Bukannya sombong bang. Jadi kebeli ini, kebeli itu, kebeli ini, kebeli itu. Jadi orang tua setuju. Akhirnya ngedukung lah. Gimana lah. Buat rekaman anak gue gak ikut. Dia jagain sama. Kebetulan anak gue tuh cucu paling disayang bang. Paling disayang sama orang tua gue. Karena yang dua itu kakak-kakak gue pada misah. Iya, ini banyak yang gak tau. Dan gue pengen sepertinya pengen buang kartu sedikit rahasia lo. Dulu lo pernah bilang bahwa kerjaan lo di salah satu kantor pembuatan SIM. STNK. Iya, Samset Rakyat Timur. Betul bang. Ya waktu itu gue, kita pernah bilang, lu pernah bilang, lu lagi disini ya bang? Lu pernah bilang, lu lagi disini ya bang? Iya, betul. Betul bang. Gue kerja di Samset Jakarta Timur. Bantuin orang. Itu kerjaan menurun sih bang dari orang tua. Gue kerja dari 2014. Bantuin orang ngurusin STNK ya. Betul bang. Itu halal banget. Itu halal. Gue support lo, itu halal. Dan itu bukan pekerjaan yang memalukan. Betul bang. Terusin, terusin. Sebenarnya, gue boleh cerita gak tentang kerjaannya? Boleh, boleh. Silahkan. Ada bang. Gue ketemu, suka ketemu orang yang, misalnya gue, gue kan nawarin ya bang ya. Contohnya, Pak, saya bantu. Saya bantu, Pak, mohon maaf, kalau berkenan saya bantu aja. Ada yang jawabnya keras, ada yang jawabnya gini. Gue terima aja bang. Ada yang bilang, sebet, ada yang bilang begini. Dia pernah ada yang bilang gini. Saya orang pintar, saya bukan orang bodoh. Ini gak boleh, gini-gini. Pak, mohon maaf sebelumnya. Saya disini kerja untuk nampingan anak istri saya. Saya juga nawarin dengan cara baik-baik kok. Bukan dengan cara memaksa. Kalau bapak gak mau, gak apa-apa. Kalau mau, istirahkan. Gak usah bawa-bawa orang gini. Saya bisa gira gini, Bang. Negara ini, hancur kebanyakan orang yang rasa sepintar. Begitu, Bang. Bener gak, Bang? Iya, betul. Betul banget, Bang. Iya. Ini, sorry nih, Bang. Anak gue minta... Gak apa-apa. Santai. Santai. Iya, Sid. Suruh duduk bareng sama bapaknya. Duduk bareng sama bapaknya. Iya, Dio. Sini, sini. Lek, gue kemarin liat lu sibuk promosiin lagu Hunter di IG. Lagu Hunter di IG. Bisa ceritain dong. Boleh ceritain dong prosesnya gue setel dulu sebentar ya. Boleh ceritain dong prosesnya gue setel dulu sebentar ya. Oke, teman-teman. Ini adalah sekaryanya Ale. Iya, ini enak gue nih, Bang. Siap. Sebentar, kita nikmatin dulu. Kita nikmatin dulu. Bang Daus dia. Halo, Bang Daus gitu. Halo, bagaimana? Kita, Pak An. Kita, Pak An. Tuh, dipanggil Ami, dipanggil Ami. Enggak. Lihat, ada ondel, itu ada ondel-ondel. Lewat. Ada ondel-ondel. Itu belum. Itu. Ayo, cucian dulu. Cucian dulu. Kita bawa sini. Eh, pake baju yang bagus. Nol, dilihat. Nol, ntar bawa sini lagi ya. Tapi yang tutup. Speed Hunter maksudnya apa, Le? Speed Hunter maksudnya apa, Le? Speed Hunter itu Bang, buru cepat, Bang. Ayo, ceritain tentang konsep dari lagu ini. Mungkin teman-teman pengen tau juga. Mungkin teman-teman pengen tau juga. Jadi, Speed Hunter. Jadi, di setel ada suaranya, Bang, ya? Gue sih dengar. Nanti di video juga ada. Nanti di video juga ada. Gue kulik sedikit, ya? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Jadi, Speed Hunter itu, pemburu cepat, dia itu ceritain tentang gimana ya? Jadi, tentang karya gue yang melesap cepat begitu, Bang. Nanti, saya dulu. Selama ini lo punya, punya header, Bwe. Selama ini lo punya, punya header, Bwe. Banyak, Bang. Ada, Bang. Ada. Apa masalahnya mereka sama lo? Apa masalahnya mereka sama lo? Ada yang bilang, katanya, wah, ya adalah nanti lu liat postingan gue nanti ada yang bilang katanya fashion gue gak cocok katanya lu fashion gue gak cocok di hip hop katanya lu tuh gak cocok, gue mending pindah aliran dah kalau lu kayak gini, pindah aliran ke dangdut lah gue mending kayak gini, ada bang di youtube gue juga kata gue oke makasih, kata gue hater itu gue anggap sebagai saudara sih jadi motivasi bagi gue sendiri buat membuat memperbaiki diri jadi itu cara lu untuk meng-counter feedback dari hater-hater lu gak lu gak menganggap mereka musuh tapi lu malah rangkul sebagai temen gitu ya iya malah yang ada bang salah satu mungkin lagi nonton juga namanya Rangga yang pertamanya jadi sekarang jadi akret mau gue malah ada tadi gue kontek sama dia siap bang gue nonton pasti serius ya serius kata dia pasti juga, ya banyak kalah bang lah cerita gue di bawah kulah leh dari sekian lama lu udah 2 tahun apa pencapaian yang pengen lu layu lagi apa pencapaian yang pengen lu layu lagi wah itu sebenarnya kalau pencapaian hidup tuh harus ada harus ada pencapaian sebenarnya bang jadi gini bang ya kita tuh harus punya tujuan bang jadi besok tuh kita harus gimana target harus gimana ya kan itu harus target lu di karena kita mau maju target lu di di karir lu apa? target lu di karir lu apa? target gua di karir gua gua pengen insya Allah gua pengen bagian orang tau gua dulu sih bang sama keluarga gua gitu aja sih oh untuk sementara konsen cari luang dan gua pengen banget ditarik ditarik sama label sama label musik 100 musik itu doang sih ya gua pikir kalau lu terus konsisten produktif bikin bikin apa namanya konten lagu konten lagu segala macam mungkin akan lebih ini kali ya maksudnya nanti ada kemungkinan bisa dirik sama major label ini ada satu orang yang masuk nih siapa tau? teman lu mungkin siapa tau bang? ya siapa le? siapa le? tadi bisa lihatan ya? disini gak nangang kelihatan ya? kelihatan tadi udah gua remove sih tadi udah gua remove oke le gua mau ngasih berapa pertanyaannya oke le gua mau ngasih berapa pertanyaannya tapi lu harus jawabnya spontan ya gak boleh pakai mikir gak boleh pakai mikir siap oke ini kita pertanyaan pertama musisi atau rapper? musisi atau rapper? musisi beat dulu atau lirik dulu? beat dulu atau lirik dulu? lirik dulu oke next boombep atau trap? boombep atau trap? boombep rapper luar atau rapper lokal? rapper lokal insyaallah amin rapper luar perempuan atau alkohol ya? perempuan atau alkohol ya? istri perempuan ya? uang atau panggung? uang atau panggung? ya panggung panggung otomatis ngasih uang siap solo atau nge-group? solo atau nge-group? solo boleh beri solo sensasi atau prestasi? sensasi atau prestasi? prestasi oke kita bahas satu-satial ya lu kenapa mau disebutnya musisi daripada rapper? lu kenapa mau disebutnya musisi daripada rapper? gua belum sebut gua belum cocok disebut rapper bang sebenernya bang karena gua belum tahu sejarah hip hop gua gak ngerti tentang hip hop juga belum tentu mau ngerti musik gimana ya? belum ngerti hip hop mendalam emang sih bang? emang kalo jadi rapper harus tau ya? harus tau sejarah gitu harus tau yang gak juga jadi gua ngerasa masih seniman rima lah seniman musik lah oke oke beat dulu atau lirik dulu? tadi lu bilang katanya lu lirik dulu emang kalo bikin lagu lu bikin lirik dulu ya? ya kalo bikin lagu lu bikin lirik dulu ya? liriknya dulu baru gua masukin ke beatnya bang apa sih sulitnya? membuat beat dulu atau lirik dulu? membuat beat dulu atau lirik dulu? kesulitannya masukin lirik di beat bang nyatuinnya jadi nge-flow-nya nada-nadanya itu nyari-nadanya susah nama innya jadi bikin lirik dulu nih nanti setelah beatnya ketemu ada yang misalnya satu kata kurang dihapus ada yang tambah ditambah begitu bang ini lu kalo produksi bikin sendiri atau ngambil dari itu lah dari youtube gitu lah ada yang ada yang ngambil dari youtube ada yang dikasih sama produser gua mungkin produser gua yang nonton tadi bang mungkin bang oh yang tadi yang tadi iya mungkin dia 2000 itu sorry 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 ya lu jelasin dong lu punya produser namanya siapa labelnya namanya apa labelnya namanya apa lu rekaman di setelah kalo ya produser gua dia orang paling 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 memotivasi gua ngasih setiap gua rekaman dia ngasih PR mula sama gua dan BTW ini seripet dapet dia pinjemin dia orang yang paling mendukung gua banget asik orang yang asli dia namanya bisa dicek sama lo juan youthspen at juan underscore youthspen y-u-d-usspen orang indonesia orang indonesia iya orang indonesia tanggaran juga bang asem dia dia asem curug dan dia pernah dia tuh sekolah musik bang dulu pernah ketemu bone MC makanya lagu-lagu gua sebenernya yang bikin maksudnya bisa dibilang keren ya dia yang bikin keren orang di belakang layara termasuk produser lu ya le ya itulah dia beruntung banget lu dapet produser gua gak pernah dapet produser gua gak pernah dapet produser wih dia asli bang orangnya juga le kalau gua tanya lu punya mimpi gak untuk duet sama seseorang gitu ada lah bang pastinya bang siapa siapa gua pengen duet salah satunya sama Tuhan 13 pastinya semua orang masih mimpin itu bang sekian banyak rapper mereka pengen banget sama Tuhan 13 apa skesialan Tuhan 13 menurut lu menurut gua dia dia hampir sama sih bang jalannya kayak gua bang dia pernah cerita gua pernah denger dia pernah ditolak juga sama lebar musik sama dibilang katanya begitu ya sama sama gua dia juga dulu lagu-lagu dia yang dulu tuh temanya juga tentang ada sedikit tentang-tentang begitu lah ya kan sekarang-sekarang aja karena udah mau naik ya temanya diganti begitu bang dan ada lagi juga gua pengen orang benci sama yang olek tapi gua gak benci bang itu gua pengen banget sama yang olek sama gua juga pengen sama yang olek sebenernya daripada nomor 1 gua pengen fitur yang sama yang olek baru gua pengen sumat tahun 13 begitu bang leh gua sumpahin pengenan lu tercapai pengenan lu tercapai amin ya Allah lu terusin gak usah berharap sama label ya gak usah berharap sama label contohnya tadi gua liat juga lagu lu keren-keren kok siap terus ada orang gak usah mikirin orang ngomong apa lah gak usah mikirin orang ngomong apa lah ya yang penting lu jalan positif gak nyenggol mereka ya gak nyenggol mereka oke leh tadi lu juga tadi lu juga pilih targas targas bumbeb atau trap lu pilih bumbeb bumbeb atau trap lu pilih bumbeb termasuk yang old school juga ternyata termasuk yang old school juga ternyata old school bang gua masuknya pulaunya old school cuman beat-beatnya aja gua masukin new school kadang-kadang kenapa apa trap terlalu sulit buat lu kenapa apa trap terlalu sulit buat lu sebenernya gak juga karena karena masukan dari podoser gua aja sih bang ya ya dan lu mungkin nyamannya di bumbeb ya karena emang miramanya terus ya next ini ada pertanyaan rapper luar atau rapper lokal lu jawab rapper luar sebentar bang gua teteternya mau habis nih sebentar bang ya sorry bang ya iya iya gak apa-apa kenapa deh jadi kebiasaan anak gua gini bang jadi kalo misalnya gua bikin lirik lah apalah ngerjain ini oke ikutan oke keliatannya Ale lagi bermasalah dengan sinyalnya tapi yang pasti buat temen-temen yang sekarang sedang nyaksiin video ngos-ngosan ini adalah kesempatan paling happy buat gua karena gua bisa lebih jauh nanya tentang banyak hal kepada temen gua ini banyak hal kepada aliran gua siap oke lanjut le ya lanjut le ya iya lu tadi milih rapper luar daripada rapper lokal kenapa? kenapa? gua jadi gua jadi telannya dia lah banyak sikat lah gua belum ngerti gua belum ngerti banget bang bahasa inggrisnya gua buat translate juga gak ngerti dan banyak yang bilang dan banyak yang bilang lagu lu rilis dong di spotify asli bang gua ngerti caranya oke nanti mungkin gua bisa minta bantuan temen-temen gua yang udah pernah di spotify untuk bantu lu ya ya siap kalau lu pengen bikin video clip gua siap bantu juga karena rumah kita deketan oke gua tunggu lu bang janji ya oke next kita ngomongin perempuan atau alkohol lu lebih milih perempuan kenapa? karena perempuan lebih menyenangkan atau alkohol hanya sebatas pelarian perempuan karena perempuan di salah satu istri sama ibu ya bang ya iya perempuan lah perempuan ya kenapa? apa memang sosok yang paling lu hargai di dunia ini atau? iya bang pasti lah pasti lah siapa sih yang ngomongin sosok perempuan lagi-lagi jantan isi lah leh gua liat muka lu mirip-mirip sama yang leg juga leh banyak yang bilang banyak yang bilang ampe ampe polisi di samset bilang gua tuh yang leg mulu iya lu pak daftar nih pak siap yang leg gitu lu bang lu mirip tangan lu ada tato nya terus tato lu banyak di badan di segala macam aja udah orang udah lu lu liat di facebook gua ada foto-foto gua yang masih kurus mirip banget sama young leg asli iya gua punya satu temen yang punya koneksi deket sama young leg nanti gua akan coba deh kalau ada kesempatan ngobrol-ngobrol mungkin bisa 1 menit aja atau mungkin 30 menit eh 30 detik aja untuk masuk sama young leg itu keren banget iya 16 Maris juga gua udah seneng siap next uang atau panggung lu bilang lu butuh panggung oke karena kalau dari panggung nanti akan pelan-pelan menghasilkan uang betul selama ini ada jadwal yang terpengaruh karena corona le banyak bang jadwal gua padahal diundang ke belitung bang belitung jadi ada komunitas maksudnya penyuka karya gua bang jadi gini bang orang yang suka sama karya gua gua gak saudara karena mereka tuh tau proses gimana karya bikin karya itu gimana betul gak bang betul betul banget itu gitu orang yang suka karya sama gua gak saudara kenapa orang saudara dia tuh ngerti proses gimana bikin karya nah ini ini yang tadi gua bilang kan ternyata ada orang-orang di luar sana yang ternyata beda pandangannya dengan orang-orang lain mereka suka sama karya lu dan dengan kata lain dia adalah fans-fans lu juga dan lu gak boleh tutup mata ini kenyataan bahkan gua aja tadi liat ada satu lagu lu yang friendship itu keren banget gua dengerin anjir ini keren nih vlognya nih terus udah tinggal nunggu waktu berarti lu harus tetap produktif dan ya dibantu beberapa temen dekat rilis album bang rilis album pokoknya gua minta dua atau tiga klip gua yang ngerjain nih ya empat bang empat ya garap langsung empat yaudah mungkin bulan depan lah yaudah lu pokoknya gua pengen satu lagu gua minta jatah untuk gua garap klipnya satu atau dua lah tersebut eh gua bocorin satu lagu ya boleh bocorin gak boleh bocorin gak sedikit biar oke assalamualaikum aneh dari tanggerang raki terima macem di medan perang satu persatu mereka jatuh keserang lawan binasa saat ku mulai garang you know my name alih rap binata this is warmen awas anda binasa cooking panas dengalku punya karya lirif ganas nyalakan tanda bahaya asik bucukannya karena sih gua kasih jempol dua ada buat lu mantul oke yang terakhir ini ada ada lagi juga boleh 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 ini yang gua tunggu sebetulnya lu apa ya namanya energinya ada gitu loh enerjik dan ini lagu tentang cerita gua loh ceritanya dari kecil ku sulit ku rasakan pahit hidup ku berkeli tetapi ku tetap duit besar di lingkungan yang sangat kacau itu yang pernah membuat ku menjadi pakau lorong gelap dari pinggiran kota membuat otak tak bekerja dengan nyata banyak anjing menggonggong datang berbondong-bondong menawarkan nikmat dunia nyata nyilusi bodong kerasnya hidup jadi motivasi baduku lewat pirin tangan aku hantam satu-satu asik wuhuu dan gini dong banyak anjing menggonggong datang berbondong-bondong menawarkan nikmat dunia nyata nyilusi bodong ilusi bang iya betul iya betul iya nikmatan dunia itu ilusi berbagi gua iya gua ngarep lu jangan balik lagi ke dunia itu udah ada anak ada istri gua baru seserah bang iya udah ada anak udah ada istri mereka pasti berharap banyak sama bapaknya supaya lebih lebih menjadi orang yang lebih baik lah gua udah kayak ustad ngomongin dua gocoran ya udah ya ya mantap ini buat teman-teman yang lagi nyaksiin di channelnya Daos Rojali kalau misalnya ada pertanyaan atau apa lu bisa ketik di komen gua bisa kasih kesempatan sekali lagi untuk bisa lebih akrab sama Ale ke depannya kita akan ada satu interview lagi gak usah-usah bareng lagi sama Ale Rapinata Le ada lagi yang mau disampaikan Le untuk ke depannya Le mungkin lu punya lu promosiin lagu lu yang sekarang sedang lagi dipromosiin atau ada youtube lu yang mau lu sampaikan IG lu apa silahkan gua cuma gua cuma mau ngasih ngasih sedikit kata-kata aja bang buat generasi sekarang buat generasi sekarang ya jadi gini bang buat generasi sekarang lu jangan cuma mau telernya doang lu harus berkarya lah bener gak bang lu jangan mau telernya doang berkarya seenggahnya harus ada yang menghasilin gitu loh ya kayak contoh kayak Alif John jangan menungkis jangan cuma motelnya doang yang berkarya begitu kan generasi sekarang ya begitu tau sendirian dulu bang lah iya ada juga yang karyanya baru satu tapi gayanya udah kayak artis gitu ya wah banyak banget banyak banget ya gua berharap Le kita udah 40 menit dan waktunya gua untuk cabut karena bentar lagi dia akan mati ini gua ngucapin makasih banget Ale oke gua juga makasih banget gua berharap kalau nanti gua ada event gua pengen undang lu untuk main walaupun kita biasanya event-event anak-anak kumpul rapper cuma sekedar apa menjalin setelah turahmi tapi gua pengen banget lu ada disitu oke untuk bisa promosi lu kenal juga sama Fiko bang oh lu kenal Fiko juga kenal juga sama Fiko iya iya Fiko kenal bang pernah kamu di 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 direksi di mana di 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 saiji 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 rumah gua deket saiji deket saiji oke oke nanti kalau misalnya pandemi ini selesai gua tunggu janji lu bang siap-siap lu kontakkan ada nomor gua lu pokoknya kabarin gua koneksi juga ya sama yang leg ya gua akan dengan senang hati membantu lu le dan terus berkarya ya gua tungguin karya lu di youtube lagi ya siap kontengin aja bang oke makasih le makasih banyak assalamualaikum siap salam damai oke oke teman-teman semuanya yang sekarang sedang nyaksiin video ngos-ngosan gua bareng sama Alera Binata gua teman-teman event organizer kalau mau nyari talent atau nyari artis untuk eventnya gua bisa rekomendasiin banget ini bukan karena gua teman deket sama dia maksudnya bukan karena gua kenal sama dia tapi kalian bisa lihat di apa namanya di di rating di internet kalau kita ketik namanya oke gua coba ulang ya Alera Binata kalian bisa lihat ini adalah rating maksudnya muncul semua fotonya beliau ini dan gua pikir Ale termasuk yang produktif dan tahu bagaimana memanfaatkan internet dan kalau mungkin beberapa orang hanya terkenal melalui gambarnya tapi kalau kita lihat karyanya nih ada di youtube buat teman-teman di SMA yang mungkin mau bikin pensi atau mau bikin acara ini salah satu rekomendasi artis dari gua lihat karyanya banyak banget kalau lu mau denger salah satunya nih ada yang baru banget keluar nih hunter speed hunter seperti ini oke kita bisa sama-sama denger ya beatnya asik banget gua ngebayangin kalau misalnya ini lagu di play di stage yang pensi atau acara-acara besar mungkin akan lebih lebih nge-five ya oke satu lagi gua mau ngasih rekomendasi lagi ini lagu enak banget gua ngebayangin kalau misalnya kita di pensi dan Ale bisa diundang ini asik banget ngebumpe banget nih flow-nya oke kita dengar sebentar ya oke tunggu sampai liriknya keluar oke one two three go oke gua rasa semua orang setuju kalau lagu ini enak banget dan ya cukup sekian dan sekali lagi buat teman-teman yang sedang berencana untuk membuat acara besar dan membutuhkan salah satu pengisi acara kalian bisa melihat atau mencoba untuk mengundang Ale Rabdinata sebagai salah satu pengisi acara di pensi kalian oke sekian ngos-ngosan pada kesempatan hari ini gua Daud Surajali mengucapin makasih banget buat semua yang sudah nonton jangan lupa untuk subscribe juga apa namanya youtube-nya Ale nih seperti yang gua contohin gua klik ya oke gua sekarang udah berteman sama dia dan jangan lupa juga untuk komen di bawah supaya kita bisa support sedikit oke contohnya gua kasih komen mantul brai oke seperti itu ya jadi buat teman-teman yang mau terkoneksi langsung dengan Ale bisa dengan cara subscribe dulu videonya dan kalau mau tahu tentang beliau mungkin ada yang mau japri nomor teleponnya atau kontak personnya produsenya siapa dan bagaimana lu bisa kolaborasi sama dia gua bisa bantu dan ya cukup sekian gua gak mau terlalu banyak ngomong tapi yang pasti ini karya membuktikan bahwa rapper yang hari ini gua interview ini keren banget gua gak nyesel ngabisin waktu selama 40 menit ke depan dan gua cukup terhibur dengan banyak banget lagu yang ada di dalam youtube-nya Ale Rapinata oke buat teman-teman selamat menikmati hari ini jangan lupa untuk selalu berpikir positif dan sekali lagi buat yang mau bikin acara gua rekomendasiin Ale Rapinata dan demikian ngos-ngosan pada kesempatan hari ini sampai ketemu lagi di edisi selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih что DoS Sepang Sepang Sepang